Semut rangrang adalah hewan yang terkenal sangat teritorial dan agresif Namun siapa sangka di dalam sarang koloni semut rangrang bisa hidup hewan parasit yang bisa memakan kroto semut rangrang Bahkan bisa mengakibatkan kepunahan koloni semut rangrang Seperti apakah hewan parasit itu? Silahkan tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang Sebagaimana kita ketahui bahwa koloni semut rangrang bersifat sangat teritorial Mereka akan selalu menyerang bahkan memakan hewan lain yang memasuki area mereka Namun tahukah anda bahwa ada salah satu hewan yang bisa menyamar dan menyusup Sehingga dia bisa tinggal bersama di dalam sarang koloni semut rangrang Bahkan yang lebih hebat lagi Hewan ini mampu mengelabui semut-semut bekerja Sehingga mereka mau memberikan makanan kepada si penyusup Dan kerusakan yang paling parah dibuat oleh hewan ini adalah dengan memakan kroto larva semut rangrang Ini artinya mengancam keberlangsungan kehidupan koloni semut rangrang Dan efek terburuknya adalah kepunahan koloni semut rangrang Anda penasaran? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe serta membunyikan tombol loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru Sebenarnya keberadaan hewan penyusup ini sudah rame diperbincangkan oleh peternak semut rangrang Indonesia sejak dulu Sejak tahun 2014 kami sering sekali mendiskusikan hewan ini baik secara offline maupun di media sosial Jadi apa yang kami share disini bukanlah asumsi pribadi akan tetapi pengalaman dari banyak orang Dan channel ini memberikan fakta bukan sekedar asumsi ataupun opini Baiklah sekarang kita tertuju pada satu hewan ini yang sudah jelas terbukti merugikan peternak semut rangrang Bahkan pedagang atau pengepul larva kroto semut rangrang pun mengatakan hal yang sama Ketika awal-awal kami mengetahui tentang hewan ini Kami peternak semut rangrang Indonesia yang seangkatan sepakat memberikan nama untuk hewan ini dengan julukan ulat topi Kami tidak tahu banyak tentang hewan ini Fokus penelitian kami waktu itu adalah dari mana hewan ini berasal dan efek apa yang ditimbulkan dalam koloni semut rangrang Serta bagaimana cara untuk mengatasinya Dan sebagai informasi tambahan video ini kami buat bukan di peternakan semut rangrang milik kami Akan tetapi dari peternakan semut rangrang milik salah satu teman kami Dan kami sudah mendapatkan izin dari beliau untuk membuat video ini dan mempublikasikannya Karena dulu kami tidak mengetahui banyak tentang hewan ini Maka ketika kami mendiskusikan tentang hewan ini Kami berusaha untuk mencari banyak-banyak informasi Ternyata hewan ini sangat mirip dengan apa yang disebut dengan citon Akan tetapi dari keterangan yang kami peroleh Bahwa citon adalah moluska biota laut yang hidup di daerah pantai sampai perairan sedang Makanan citon adalah rumput laut dan mikroorganisme pada terumbu karang Kami memang tidak terlalu jauh untuk mempelajari hewan ini Karena memang itu bukan bidang kami Dan kami tidak dapat memastikan Hewan yang berada dalam sarang koloni semut rangrang ini Termasuk spesies citon atau bukan Bagi Anda yang mengetahui lebih pasti tentang hewan ini Silahkan tuliskan di kolom komentar Agar kami juga bertambah pengetahuan Sebagai peternak semut rangrang Kami memfokuskan pada pertanyaan Dari mana hewan ini berasal Sehingga bisa berada dalam sarang koloni semut rangrang Kesimpulan kami waktu itu adalah Ini berasal dari seekor kumbang yang bertelur Dan menetas menjadi hewan seperti ini Dan kejadian ini Hanya kami temukan pada peternak semut rangrang Yang mengambil koloni semut rangrang dari alam liar Pada peternakan semut rangrang yang sudah lama dibudidayakan Dengan metode rak di dalam suatu ruangan Kami tidak pernah menemukan kasus ini Pertanyaan kami selanjutnya adalah Mengapa hewan ini bisa selamat dalam teritorial semut rangrang Bahkan bisa tinggal dalam sarang semut rangrang Jika dilihat dari bentuk anatomi tubuh Hewan ini memang memiliki keunikan tersendiri Hewan pipih berbentuk oval ini Merupakan hewan afertebrata Memiliki kepala yang kecil Tersembunyi di bawah tubuhnya Memiliki mulut dengan gigi-gigi yang tajam Menurut pengamatan kami Hewan ini tidak memiliki mata Terdapat beberapa otot kaki Yang bisa digunakan untuk menempel kuat Pada obyek pijakannya Pada bagian belakang terdapat anus Yang membuat hewan ini tidak dapat digigit oleh semut rangrang Adalah adanya mantel pada punggungnya Karena bentuk mantel yang menyerupai topi inilah Maka hewan ini kami namakan dengan ulat topi Inilah bagian utama yang menyebabkan ulat topi ini Mampu hidup di dalam sarang koloni semut rangrang dengan aman Kemampuan yang paling hebat Namun berbahaya bagi koloni semut rangrang Yang dimiliki oleh ulat topi ini adalah Dia bisa merayu semut pekerja Untuk melakukan trofalaksis Atau memuntahkan makanan dari perut cadangan semut Untuk disuapkan ke ulat topi Ulat topi ini tidak memberikan konstribusi yang menguntungkan Bagi koloni semut rangrang Inilah simbiosis parasitisme yang terjadi Antara koloni semut rangrang dan ulat topi Dan yang lebih mengejutkan lagi Ulat topi ini juga menghisap cairan yang ada pada larva kroto semut rangrang Sehingga menjadikan larva mati Dengan kata lain ulat topi ini juga memakan larva kroto semut rangrang Untuk mencegah agar koloni semut rangrang tidak punah Dikarenakan oleh ulat topi ini Maka solusinya adalah dengan menyingkirkannya dari sarang koloni semut rangrang Ulat topi ini harus dibuang jauh-jauh dari rak budidaya Karena memang dia sangat merugikan dan tidak ada manfaat baik untuk koloni semut rangrang Ada lagi satu catatan pada penelitian kami tentang ulat topi ini Yaitu ulat topi hanya ditemukan pada peternakan semut rangrang Yang diambil dari alam liar pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember Ini artinya hampir bersamaan dengan musim calon ratu Dan kami belum pernah menemukan ulat topi selain pada rentang waktu bulan itu Ada satu hewan lagi yang kami temukan bisa merugikan peternak semut rangrang Yaitu berupa kumbang Kumbang ini juga bisa hidup di dalam sarang koloni semut rangrang dengan aman Tubuhnya yang keras melindungi dirinya dari gigitan semut rangrang Kumbang ini merusak dan mengganggu kehidupan koloni semut rangrang dengan pola yang sama seperti yang dilakukan oleh ulat topi Ia juga mampu merayu semut rangrang pekerja untuk melakukan trofalaksis atau menyuapkan makanan kepadanya Kumbang ini juga memakan kroto larva semut rangrang Bahkan lebih banyak daripada ulat topi Menurut informasi yang kami peroleh dari salah seorang pedagang atau pengepul kroto Beliau mengatakan bahwa pernah menyimpan kroto seberat 1 kg dalam sebuah wadah tertutup Dan beliau tidak mengetahui jika di dalam krotonya terdapat kumbang ini Alhasil, kroto yang disimpan dalam waktu semalam berkurang beratnya sekitar 1,5 ons Dalam kondisi normal, penyusutan berat kroto yang disimpan dalam wadah tertutup dalam waktu semalaman sekitar 1,5 ons Ini artinya, kroto larva semut rangrang yang dimakan oleh kumbang adalah sekitar 1 ons dalam waktu semalam Kami tidak mengetahui secara mendetail tentang kumbang ini Akan tetapi, kami menduganya dia adalah hasil metamorfosis dari ulat topi Jadi dugaan kami, kumbang ini adalah siklus lanjutan dari kehidupan ulat topi Ini dikarenakan ada kesamaan pola yang dilakukannya pada koloni semut rangrang Kami sudah mencari referensi untuk mengidentifikasi kumbang ini Dari beberapa narasumber yang kami temui, ternyata justru belum pernah menemukan kumbang jenis ini Bagi Anda yang lebih mengetahui secara mendetail tentang kumbang ini, silakan tuliskan di kolom komentar Untuk membebaskan koloni semut rangrang dari hewan yang membahayakan bagi koloni semut rangrang ini Tentu dengan cara yang sama, yaitu membuang jauh-jauh dari koloni semut rangrang Dan pastikan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke sarang koloni semut rangrang pada rak budidaya Keberadaan kumbang ini di dalam sarang koloni semut rangrang memang lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan ulat topi Itulah tadi teman-teman, dua hewan yang bisa menjadi parasit yang sangat membahayakan bagi koloni semut rangrang Tidak hanya itu saja, ulat topi dan kumbang ini mampu memusnahkan koloni semut rangrang Kemampuan terhebat dari dua hewan ini adalah bisa menyusup ke dalam teritorial koloni semut rangrang Tanpa dianggap musuh oleh kawanan koloni semut rangrang Bahkan semut pekerjalah yang menopang kehidupannya dengan memberikan suapan makanan kepada mereka Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan atau masukan untuk channel ini silahkan tuliskan di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol like Terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya dari kami Tetap semangat, pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh